Tiga bulan setelah lahir, ibunya membawanya kembali ke jati negara. Sesan Senen memberikan tambahan nama Supratman kepada putranya. Jadilah ia bernama Wage Supratman. Sebagai seorang tentara, Senen segera mencatatkan kelahiran anaknya. Untuk memudahkan, maka akta kelahiran Wage Supratman dibuat di jati negara. Jati negara adalah sebuah kota yang konon didirikan oleh para prajurit Mataram pada abad 17 untuk pangkalan dalam menyerang Batavia atau Jakarta kota. Belanda kemudian menyerang dan menduduki jati negara. Kemudian, mengubah nama jati negara menjadi Minister Cornelis. Di jati negara inilah, Ayah Wage Supratman bertugas sejak 1902. Lingkungan militer yang berasal dari berbagai suku di Indonesia membuat pergaulan Wage Supratman sangat luas dan tidak merasa rendah diri. Sifat yang dimiliki oleh kebanyakan bangsa Indonesia pada zaman itu. Wage Supratman mempunyai sikap ramah, sopan, dan dermawan. Seringkali, uang jajannya ia berikan kepada anak lain yang lebih membutuhkan. Di lingkungan keluarganya, Wage Supratman sangat disayangi. Mungkin karena ia satu-satunya anak laki-laki yang masih hidup. Namun, ia tetap sederhana dan tidak manja. Setelah menginjak usia 4 tahun, Wage Supratman dimasukkan ke Frobel School, yaitu Sekolah Taman Kanak-Kanak. Di sekolah inilah, ia diajarkan permainan dan dasar-dasar bahasa Belanda. Sebagai anak seorang bintar ragnil dan sudah lulus Frobel School, Wage Supratman sebetulnya bisa diterima di HIS negeri. Namun, ayahnya memilih memasukkannya ke sekolah partiklir Budi Utomo, yaitu sekolah yang dikelola oleh kalangan pergerakan nasional. Pendidikan di perguran Budi Utomo yang dimasukinya tahun 1909 tidak dapat diselesaikan di jati negara. Tahun 1910, Juml 0 Senen, pensiun dari Kenil. Kemudian, bersama keluarganya, pindah ke warung contong Cimahi. Kehidupan Wage di Cimahi tidak berbeda jauh dengan kehidupannya di jati negara. Ia bermain-main di lapangan, sawah, dan sungai seperti anak-anak pada umumnya. Kadang, sampai lupa waktu pulang setelah maghrib. Teman sepermainannya di Cimahi, sebagian besar adalah orang-orang Sunda, sehingga Wage pandai berbahasa Sunda. Sampai-sampai, ia menguasai beberapa lagu di daerah Jawa Barat, seperti Es Lilin. Selain itu, ia juga menguasai lagu-lagu Jawa. Pendidikan Wage kemudian dilanjutkan ke sekolah Budi Utomo, yang baru saja didirikan di Cimahi. Anggota keluarga besar Juml 0 Senen bertambah dengan lahirnya Aminah. Setelah melahirkan Aminah, ibu Dawage Supratman sakit. Dengan kedatangan Nyunyaru Kiem, yang tinggal di Makassar, sangat menghibur. Kesehatan ibu Dawage kelihatan membaik. Ia mulai mampu untuk menimang cucu dari Rukiem, Dede Ferdinand. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada 1912, sang ibu Siti Senen meninggal dunia. Sebelum meninggal, Siti Senen menceritakan kepada anak-anaknya, bahwa mereka adalah keturunan dari prajurit di Ponegoro. Dan meminta mereka agar mewarisi nilai-nilai moral dan jiwa ksatria leluhurnya. Khusus kepada Wage, sang ibu berpesan agar ia menjadi orang ternama dalam menjunjung tinggi martabat bangsa dan leluhurnya. Sepeninggal ibunya, Wage diurus oleh ayahnya, Sertan Senen, yang kemudian menikah lagi dengan seorang janda bernama Uyek. Ketika Nyonya Rukiem Supratman datang ke Cimahi untuk menjungi ayahnya, Wage menyatakan keinginannya untuk ikut kakaknya ke Makassar. Setelah diadakan musyawarah keluarga, Wage pun diperbolehkan untuk ikut ke Makassar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!